Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doamu filovers dimanapun kalian berada Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Yang mengisahkan tentang percintaan yang berjudul ada apa dengan cinta 2 Yang merupakan kelanjutan dari film ada apa dengan cinta yang pertama Penasaran dengan ceritanya? Ikuti terus doa movie Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta hidupkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain Salam sehat selalu Salam lanang Salam sejati Rahayu Film ini diawali dengan diperlihatkannya cinta dan para sahabatnya Semasa SMA dulu Yang dimana mereka sedang nongkrong di sebuah kafe Yang disitu mereka didampingi oleh pasangan mereka masing-masing Disini diketahui Saat ini cinta sedang menjalin hubungan dengan Trian Yang diperankan oleh Arya Bayu Milly sudah menikah dengan Mamet Yang saat ini sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka Sedangkan Maura saat ini sudah menikah dengan Chris Dan sudah memiliki tiga orang anak Rupanya mereka berenang sedang menunggu kedatangan sahabat mereka yang lainnya Yaitu Kerman Yang digambarkan sedang dalam masa rehabilitasi karena kecanduan narkoba Kemudian cinta mengumumkan dua hal penting di pertemuan itu Yang pertama adalah bahwa mereka dalam waktu dekat ini akan diajak liburan bersama ke Yogyakarta Liburan aja semua ke Yogyakarta Salah-salah Dan yang kedua cinta sudah menerima lamaran Trian Yang berarti saat ini mereka sudah bertunangan Sementara itu di New York City Amerika Serikat Terlihat Rangga sedang membuka kembali foto kenangan-kenangannya bersama cinta 9 tahun silam Ketika cinta dan keluarganya sedang berlibur ke Amerika Sekaligus mengunjungi Rangga Dan disini kita sembari diperdengarkan puisi-puisi khas dari film ini Sama seperti film ada apa dengan cinta yang pertama dulu Dan pada suatu malam cinta mengambil sebuah bok kecil dari dalam lemarinya Yang ternyata di dalamnya terdapat beberapa lembar foto kenangannya bersama Rangga Dan juga surat-surat yang pernah Rangga kirimkan dari New York dulu Sementara di New York ini digambarkan bahwa Rangga sedang mengelola sebuah kafe bersama temannya bernama Rob Dan punya seorang karyawan wanita bernama Donna Di dalam kafe itu Rangga terlibat obrolan santai bersama Rob Rob menyarankan Rangga untuk mempublikasikan puisi-puisi karyanya Karena menurut Rob karya-karya Rangga itu sangatlah bagus Dan disitu Rob juga menyarankan Rangga untuk istirahat sejenak dari kesibukan Karena nampaknya Rangga kelihatan sangat lelah dan banyak pikiran Rob menyarankan Rangga untuk liburan ke Jakarta dan menyelesaikan semua yang harus diselesaikan di sana Namun Rangga mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja Kemudian datanglah seorang gadis bernama Sukma Di sini Sukma ternyata adalah adik tiri dari Rangga Setelah sedikit berbincang-bincang di kafe itu Rangga mengajak Sukma ke apartemen Rangga Sukma meminta Rangga untuk segera pulang ke Indonesia Ternyata dia datang jauh-jauh ke Nyuyuk menemui Rangga untuk menyampaikan pesan dari Ibunda Rangga Bahwa sang Ibunda saat ini sangat merindukan kehadirannya Karena sudah puluhan tahun tak pernah bertemu Awalnya Rangga menolak Karena sudah 25 tahun ini Rangga sudah tak lagi merasakan kasih sayang ibunya tersebut Yang dimana digambarkan dalam film ada apa dengan cinta yang pertama Bahwa Ibunda Rangga ini pergi meninggalkan dia dan ayahnya dengan alasan yang tidak jelas Dan digambarkan juga di sini bahwa saat ini Ibunda Rangga ini sedang berada di Yogyakarta Di sisi lain Cinta dan para sahabatnya sedang mengunjungi makam Alia Yang diketahui Alia sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena kecelakaan Setelah itu mereka pun berangkat untuk liburan ke Yogyakarta Kembali ke Rangga di New York Di suatu malam ketika Sukma sudah balik ke Indonesia Rangga sedang memandangi sebuah foto yang sengaja ditinggalkan Sukma untuk Rangga Foto itu adalah foto dari Ibunda Rangga Yang mana dibalik foto itu ada alamat dimana Ibu Rangga tinggal saat ini Di saat Rangga ingin menaruh foto Ibundanya di buku di hari miliknya Disitulah foto cinta yang sedang berdua dengan dirinya waktu di New York dulu terjatuh Hal itulah yang akhirnya membuat Rangga bersemangat untuk kembali ke Indonesia Disamping untuk menemui Ibundanya Rangga juga berniat untuk mencari keberadaan cinta saat ini di Indonesia Di perjalanan menuju Indonesia Rangga menuliskan sebuah puisi Yang dimana nantinya Rangga berniat akan memberikan puisi itu untuk cinta Jika dia sudah berhasil menemukannya di Indonesia nanti Sesampainya di Indonesia Rangga langsung ke Jakarta untuk menemui cinta di rumahnya Tapi rupanya cinta sudah tak lagi tinggal di rumah lamanya itu Cinta masih tinggal di sini Karena hal ini Rangga kemudian memutuskan untuk segera ke Yogyakarta Dengan bermaksud mencari alamat ibunya disana Suatu hari ketika Carmen dan Mili sedang berada di Tukoroti Tanpa sengaja mereka berdua melihat Rangga di Yogyakarta Kemudian mereka mengikuti Rangga sampai ke tempat penginapannya untuk memastikannya Dan di malam harinya, Carmen, Mili, dan Maura segera mendiskusikan hal tersebut Tapi setelah ngobrol panjang lebar Mereka belum bisa mengambil keputusan Apakah hal ini harus mereka ceritakan ke cinta atau tidak Mengingat Rangga sudah pernah mutusin cinta melalui surat 9 tahun yang lalu Pada suatu pagi Rangga mendapatkan telepon dari resepsionis tempat dia menginap Bahwa ada seorang yang sedang mencarinya Selanjutnya diperlihatkan cinta dan para sahabatnya sedang nongkrong bareng di sebuah kafe Dan disini terungkap Jika tamu yang mendatangi Rangga tadi pagi adalah Carmen Rupanya Carmen sudah menceritakan perihal pertemuannya dengan Rangga Dan disini Carmen menjelaskan bahwa salah satu alasan Rangga pulang ke Indonesia adalah untuk mencari cinta Dan setelah berdiskusi panjang lebar dengan teman-temannya Akhirnya cinta memutuskan untuk tidak menemui Rangga Kenapa juga? Lalu kemudian cinta dan para sahabatnya ini melanjutkan rencana-rencana liburan mereka di Yogyakarta Tapi disini Carmen melihat ada sesuatu yang aneh dan sangat berbeda dengan sikap cinta Terlihat jelas ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya saat ini Hingga terkesan tak bisa menikmati liburannya Dari sinilah Carmen memutuskan untuk memberitahu Rangga tempat yang akan mereka kunjungi selanjutnya Yaitu sebuah galeri Setelah berada di galeri itu Rangga tiba-tiba muncul di belakang cinta Yang tentu saja membuat cinta sangat terkejut Dalam pertemuan yang tak terduga itu Cinta hanya mengatakan sepatah dua patah kata saja Dan segera berkemas-kemas untuk meninggalkan Yogyakarta lebih cepat Saat cinta masih dalam perasaan yang tak menentu Datanglah Carmen untuk segera meminta maaf kepada cinta atas apa yang telah dia lakukan Dan disitu dia juga menasihati cinta untuk segera menyelesaikan urusannya dengan Rangga Agar bisa menikah dengan Trian dengan perasaan tenang dan tanpa beban Cinta terlihat marah sembari mengomentari kehidupan Carmen Dan disini terjadilah sedikit perselisian diantara mereka Carmen yang merasa kecewa dengan sikap cinta Ia pun segera mengumasi barang-barangnya dan pergi dari tempat itu Cinta merasa sangat bersalah kepada Carmen Karena telah mengatakan sesuatu yang tak seharusnya dia katakan untuk sahabatnya itu Dan kemudian cinta meminta maaf kepada Carmen Lantas Carmen pun akhirnya memaafkan cinta Dan setelah kejadian itu Demi sahabat-sahabatnya Cinta lantas bertekad untuk segera menyelesaikan semua urusannya dengan Rangga saat itu juga Agar kemudian bisa kembali menikmati liburannya bersama para sahabatnya itu Dan cinta pun menemui Rangga Disini terjadilah obrolan yang begitu canggung diantara mereka berdua Disitu cinta mengatakan bahwa alasannya menemui Rangga saat ini hanya demi para sahabatnya Dan setelah cinta mengatakan semua yang ingin dia katakan Tibalah kini giliran Rangga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi selama ini Disini terungkap bahwa ketika cinta dan keluarganya sedang mengunjunginya di New York Saat itu kehidupan Rangga sedang hancur karena saat ayahnya meninggal dunia Rangga harus kerja serabutan demi bisa membiayai kuliah dan kehidupannya di New York Dan sebelum cinta dan keluarganya kembali ke Indonesia Ayah cinta berbisik kepada Rangga Bahwa jika kuliah Rangga sudah selesai di New York Ia diminta untuk segera kembali ke Indonesia Agar cinta tidak terlalu lama menunggu dirinya Ucapan ayah cinta itu membuat Rangga bertanya kepada dirinya sendiri Apakah dia akan bisa membahagiakan cinta nantinya Apalagi saat itu kuliah Rangga sedang berantakan Dan hal itulah yang akhirnya membuat Rangga mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan cinta Tapi cinta tidak percaya begitu saja Dia malah menuduh Rangga ada perempuan lain di kehidupannya Yang membuat Rangga terlalu lama untuk menjelaskan semua alasannya Mengapa dia meninggalkan cinta begitu saja Kemudian cinta melampiaskan kekesalannya itu dengan sebuah tamparan di pipi Rangga Tak lama berselang Cinta menyadari bahwa tindakannya itu mungkin terlalu berlebihan Ia tak ingin orang lain menganggap bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sedang bertengkar Dan disitulah akhirnya cinta meminta maaf kepada Rangga Awalnya cinta pamit pulang untuk kembali ke para sahabatnya di vila Tapi akhirnya mereka berdua lupa waktu Dalam obrolan yang panjang lebar Rangga menceritakan alasannya datang ke Jogja Hingga saling bercerita tentang apa saja yang mereka lakukan masing-masing selama bertahun-tahun ini Sementara itu Teman-teman cinta yang menunggu cinta di vila mulai kebingungan dan khawatir tentang keadaan cinta yang tak segera kembali Padahal tadi pamitnya cuma sebentar dan akan segera kembali ke vila setelah semua urusannya dengan Rangga selesai Malam harinya Cinta dan Rangga menonton pertunjukan opera Dan setelah pertunjukan opera usai Rangga menanyakan tentang terian tunangan cinta saat ini Dan cinta merasa tersinggung ketika Rangga mengatakan bahwa terian tentunya dari keluarga yang kaya raya Lagi-lagi cinta marah kepada Rangga Tapi akhirnya cinta mau memaafkan Rangga setelah Rangga berkata bahwa setelah ini mungkin mereka tidak akan bisa bertemu lagi Jadi Rangga tidak ingin pertemuan mereka yang terakhir ini ditutup dengan kemarahan Lalu mereka mendatangi sebuah kedai kopi Di tengah-tengah obrolan Rangga memberikan cinta secara kertas berisi puisi yang dibuat Rangga untuk cinta di dalam pesawat waktu perjalanan menuju Indonesia beberapa hari yang lalu Tapi Rangga meminta cinta untuk membacanya nanti setelah Rangga tidak lagi bersamanya Sesaat kemudian Rangga mengajak cinta untuk pergi ke sebuah tempat bernama Putuk Setumbu Awalnya cinta menolak dikarenakan waktu itu sudah menunjukkan jam 2 Tapi mengingat ini adalah pertemuan terakhir mereka Akhirnya cinta menerima ajakan Rangga tersebut Awalnya mereka datang di Putuk Setumbu saat disitu masih gelap gulita Tapi ketika pagi menjelang mulai terlihatlah betapa sangat indahnya tempat itu Apalagi ketika Rangga dan cinta naik ke sebuah menara untuk menikmati sunrise Nampak disitu cinta teramat sangat bahagia Tiba lah saatnya Kini Rangga harus mengantarkan cinta kembali ke villa untuk bertemu kembali dengan teman-temannya Sebelum berpisah mereka saling berpesan untuk menjaga diri mereka masing-masing Setelah ini dan di hari itu juga cinta langsung pergi dari Jogja untuk kembali ke Jakarta Dan di sisi lain Rangga juga sudah bertemu dengan ibunya di Jogjakarta Mereka saling melepas kangen Di saat yang bersamaan Di Jakarta Cinta membuka secarik kertas pemberian Rangga Dan mulai membaca puisi yang Rangga tulis khusus untuk dirinya itu Disitu nampak cinta sangat terharu dengan puisi tersebut Apa kabar hari ini? Memilikimu sekali lagi Pagi harinya ketika cinta sedang bersama Trian Cinta mendapatkan pesan dari Rangga Yang memberitahukan bahwa malam nanti Rangga akan datang ke Jakarta Dan meminta cinta untuk bertemu sekali lagi sebelum dia berangkat ke Amerika Tapi nampaknya cinta enggan untuk membalas pesan itu Sebenarnya cinta berniat menceritakan kepada Trian tentang pertemuannya dengan Rangga di Jogja Tapi cinta tak tahu harus mulai dari mana Dan disini cinta juga berusaha membohongi dirinya sendiri Bahwa sebenarnya pertemuannya dengan Rangga di Jogja saat itu sangatlah mengganggu pikirannya saat ini Cinta berusaha dengan keras untuk melupakan Rangga Bahkan dia membuang sebuah kotak yang berisi semua barang-barang kenangannya bersama Rangga ke tempat sampah Dan di sisi lain Karena tak mendapatkan jawaban atas pesannya yang dia kirim ke cinta Akhirnya Rangga nekat mendatangi cinta di galerinya Dan disitu Rangga mengatakan bahwa dia meminta kesempatan kedua kepada cinta untuk bisa kembali bersamanya Dan jika cinta bersedia menerimanya Dia akan membatalkan keberangkatannya ke Amerika Tapi cinta yang sebentar lagi akan segera melangsungkan pernikahan dengan Trian Dengan tegas menolak permintaan itu Dan mengatakan bahwa pertemuan dan kebersamaan mereka selama di Jogja tidaklah punya arti apa-apa bagi cinta Rangga yang mendengar hal itu akhirnya pergi meninggalkan cinta di galerinya Namun di pintu galeri dia berpapasan dengan Trian Dari sinilah Trian tahu bahwa selama ini ada yang cinta sembunyikan dari Trian selama cinta berada di Jogja Selanjutnya diperlihatkan Rangga sedang berada di bandara untuk kembali ke Amerika Karena dia pikir tak ada lagi alasan dirinya untuk tetap tinggal di Indonesia Satu bulan kemudian di New York terlihat Rangga baru saja menaikkan gaji karyawannya Karena saking senangnya secara spontan Dona memeluk Rangga Dan di waktu yang bersamaan ada seorang wanita masuk ke dalam cafe itu Tak disangka wanita tersebut ternyata adalah cinta yang baru saja datang dari Jakarta untuk menyusul Rangga Melihat Rangga sedang dipeluk seorang wanita Cinta pun segera pergi dari tempat itu dengan perasaan yang sangat kesal dan kecewa Mengetahui itu Rangga pun segera menyusulnya dan segera menjelaskan semuanya kepada cinta Bahwa wanita tadi hanyalah karyawannya saja Akhirnya cinta bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi Kemudian dia menjelaskan bahwa dia memang sengaja menyusul Rangga ke New York Karena dia tak bisa membohongi dirinya sendiri selama ini Bahwa dia tak pernah benar-benar bisa melupakan Rangga selama ini Dan di saat ini dia tak mau lagi kehilangan Rangga untuk yang kedua kalinya Saya gak bisa ngebayangin hidup saya lagi Kalau gak ada kamu Setelah sama-sama menyatakan perasaan dan cintanya Mereka pun berpelukan dengan teramat sangat mesrah Dan film pun selesai Ya kurang lebih begitulah alur cerita film ada apa dengan cinta 2 Yang merupakan kelanjutan dari film ada apa dengan cinta yang pertama Yang dirilis pada tahun 2000an Dan selanjutnya film ditutup dengan adegan cinta dan Rangga yang sudah mempunyai seorang bayi Oke sekian dulu ya sob alur cerita film dari kita Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lain Jika teman-teman penasaran ikuti terus doa movie Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain Dan jika teman-teman ada saran kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Salam sehat selalu Salam lanang Salam sejati Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa